Seorang mantan anggota negara Islam Indonesia, NI, membongkar sisi lain Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Secara gamblang ia mengakui bahwa Panji Gumilang adalah pimpinan mereka di NI. Kelompok tersebut adalah gerakan makar dan merusak pondasi syariat dan akidah agama Islam. Mantan anggota NI asal Kabupaten Sumedang, Enjang Didin mengaku tidak takut apabila ada tekanan dari NI soal keluarnya ia dari kelompok tersebut. Pada malam menjelang hari kemerdekaan itu, ada ratusan anggota NI lainnya sudah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan mengucap ikrar setia. Total ada 121 orang yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bayat keanggotaan NI yang diberikan Panji Gumilang kepada mereka pun dicopot oleh pemerintah. Enjang Didin menceritakan, ia pertama kali masuk NI pada tahun 1991 di Bandung. Ia menjabat pada teritorial wilayah di bawah naungan Panji Gumilang sebagai pimpinan tertinggi.